Intro Update BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Kenapa KKS BNI lama belum cair-cair? Bank PSI, BRI, Mandiri mantap sudah cair Dua bancos tunai cair hari ini 1 Juli tahun 2023 Nah seperti apa berita dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH Bantuan pangan nentunai dan juga bantuan lainnya Karena pada hari ini kita akan mengupdate untuk BPNT alokasi 9 Mei dan Juni tahun 2023 Kenapa kartu KKS BNI lama tahun 2017 hingga 2020 belum cair-cair? Bank PSI, BRI, Mandiri mantap sudah cair Dua bancos tunai juga cair pada hari ini 1 Juli tahun 2023 Nah seperti apa berita dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, socap terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Tentunya yang sedang menunggu-nunggu untuk penyeluruhan bantuan sosial BPNT Alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 yang belum tersalurkan Yang sudah cair seucapkan selamat tinggal menunggu untuk pencairan program keluarga harapan PKH Tahap yang ketiga yang sudah masuk ke bulannya yaitu bulan Juli, Agustus, dan juga September tahun 2023 Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Kita akan menjawab terlebih dahulu kenapa Bank BNI khususnya KKS selama tahun 2017 hingga tahun 2020 Belum tersalurkan hingga saat ini Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada setelah kita cross-check di aplikasi 6NG ya teman-teman semuanya Untuk Bank BNI tahun 2017, tahun 2020 Belum masuk ke SP2D ya Perlu menjadi catatan Di Pusdatin juga masih untuk KKS yang baru sahabat sosial 2021 hingga 2023 Jadi di aplikasi 6NG belum naik ke taraf pembayaran atau data bayar untuk BNI tahun 2017 hingga 2020 Sosial dimanapun anda berada itu untuk sementara teman-teman semuanya bersabar terlebih dahulu Saya informasikan bahwa penyaluran bantuan sosial BPNT masih lama teman-teman semuanya itu hingga 15 Juli tahun 2023 Jadi masih 15 hari ke depan teman-teman semuanya bersabar terlebih dahulu ya Untuk penyaluran bantuan sosial BPNT Alokasi 9 Mei dan Juli tahun 2023 Kemudian pada hari ini Alhamdulillah ada saldo masuk teman-teman semuanya Bagi pemegang kartu KKS Bank PSI Terhusus untuk wilayah Aceh Sahabat sosial Alhamdulillah sudah mulai tersalurkan dan mulai masuk ke dalam data bayar Untuk Aceh ya PSI Alhamdulillah daerah Sabang Aceh sudah cair teman-teman semuanya nominalnya 400 ribu rupiah Untuk PKHnya belum ada saldonya tentunya ya Kemudian ada satu lagi dari Bank PSI juga Alhamdulillah Aceh singkil cair Bagi-bagi lihat postingan Kak Yutnya Nabila Langsung OTW daripada ngatain hoax Mending cek langsung dan ternyata Dua kartu KKS Bank PSI sudah masuk untuk 9 Mei dan Juni tahun 2023 Dan juga pada hari ini ada saldo masuk juga untuk Bank BRI Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur di saat uang habis Ada jalan rejeki Cuma iseng cek ternyata ada saldonya untuk Bank BRI ya teman-teman semuanya Untuk Bank Mandiri belum ada informasi terbaru ya Jadi baru yang sudah terselurkan secara sentak pada hari ini Boleh di cek adalah Bank PSI teman-teman semuanya Khususnya untuk wilayah Aceh silahkan di cek sekarang juga ya Bank terdekat saja Jadi kalau ada Mbanking boleh di cek di Mbanking terlebih dahulu Nanti kemudian apabila sudah ada saldo masuk Baru teman-teman semuanya ambil di Bank Penyalur terdekat Kemudian pada hari ini juga sahabat sosial ada dua bansos tunai Yang diselurkan oleh pemerintah Yang pertama adalah bantuan sosial Program Indonesia Pintar Termin kedua Alhamdulillah sesuai dengan janji pemerintah Mulai 1 Juli 2023 juga terselurkan untuk BPNT Untuk Termin yang kedua teman-teman semuanya Untuk jenjang SD 450.000 rupiah Jenjang SMP 750.000 rupiah SMA SMK akan mendapatkan 1 juta rupiah Jadi sahabat sosial yang sudah masuk SK nominasi Dan kemarin adalah tanggal 30 Juni Batas akhir untuk aktifasi rekening Banyak sekali yang tidak melakukan aktifasi rekening Dan mohon maaf bantuan sosialnya Ternyata sudah dikembalikan ke KAS Negara Padahal sahabat sosial sayang sekali Sudah ada notifikasi baik SMS Mampu dari aplikasi kemedikbud.go.id Namun kenyataannya para KPM Banyak yang tidak mengetahui tentang hal tersebut Jadi mengakibatkan bantuan sosial PIP Dikembalikan ke KAS Negara untuk tahun 2023 Kemudian sahabat sosial dimanapun Anda berada Kita ke bantuan sosial tunai yang kedua Adalah bantuan sosial program kartu prakerja Jadi insentif kartu prakerja Untuk gelombang 55 Sudah mulai tersalurkan 1 Juli tahun 2023 Alhamdulillah bagi yang sudah lolos Untuk gelombang 55 Dan sudah menyelesaikan pelatihan Ya teman-teman semuanya Untuk yang pertama Dan sudah mendapatkan sertifikat tentunya Hingga pada 1 hingga 5 Juli tahun 2023 Saldo mulai masuk untuk 600 ribu rupiah Insentifnya Kemudian nanti akan ada insentif survei Dua kali 50 ribu 50 ribu dengan total 100 ribu rupiah Jadi total untuk uang tunainya yang didapatkan oleh Peserta program kartu prakerja adalah 700 ribu rupiah Untuk biaya pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah Namun tidak bisa diuangkan Hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan Yang disediakan oleh platform kartu prakerja Ya teman-teman semuanya Nah itulah sahabat sosial dimanapun Anda berada Terkait info terbaru terupdate Untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Dan juga untuk bantuan sosial tunai Yang mulai tersalurkan bulan Juli tahun 2023 Sebenarnya banyak sekali program-program lain Yang tersalurkan di bulan Juli tahun 2023 Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya